It takes just 12 weeks to transform your career, 12 weeks to be a product manager. Join our product management training, get direct mentoring, develop real projects, and get job connections with experts from these reputable companies. Get 50% off if you sign up now. Product management ini kan hari ini, untuk hari ini kan kita pengen tahu lebih banyak nih, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang product manager? Tadi juga sempat di-mention sama Refi juga tentang bedanya sama project manager itu apa sih? Terus bedanya sama product owner itu apa sih? Nah itu akan kita bahas di hari ini. Jadi nanti teman-teman di sini boleh nanya juga, pasti kita akan buka sesi tanya-jawab juga. Tapi kalau misalnya teman-teman sebelum sesi tanya-jawab ke pertanyaan, boleh dicatat dulu nanti tanyainya di akhir sesi ya. Tapi nanti kita akan ada beberapa sesi yang interaktif, jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan buat kasih pendapat atau mungkin kasih tahu apa yang ada di pikiran teman-teman nih. Oke, jadi aku lanjut aja ya. Kenalan dulu nih. Tidak kenal maka tidak sayang ya katanya. Oke, my name is Dea Siris Kisya Putri, biasa dipanggil Dea. I'm a professional product manager. Tadi seperti yang di-mention sama Refi, aku lulus dari UB. diurusannya teknik industri, graduated in 2016, dan experience-nya lebih banyak fokus atau berkutat kepada middle to low segment user. Jadi kalau teman-teman tahu istilah akar rumput, di experience aku sebelum itu lebih banyak ngurusin, kayak kalau dari awal karat itu ada pemilik warnet, jadi user itu pemilik warnet, terus pemilik warung, terus petani, jadi lebih ke middle to low segment. Terus kalau aku sebenarnya tidak bekerja biasanya ngapain? Sobat traveling, nulis, terus taking courses, CI lah produktif. Terus atau enggak sekedar jalan-jalan aja. Oke, ini my career journey. Jadi aku udah di dunia produk itu sebenarnya dari tahun 2017, 2018. Jadi dari situ aku baru jumping into product management. Sebelumnya aku pernah di operations, bisnis, gitu. Mungkin teman-teman merasa kayak, emang bisa ya kalau kita mau ke product management, terus background-nya itu tuh bukan product management. Ya jawabannya bisa. Ini buktinya aku sebelumnya, bahkan aku di awal lulus ya itu aku enggak tahu kalau ada pekerjaan atau vacancy yang job desknya itu yang berupa si product manager itu enggak enggak tahu. Aku sama-sama sekali enggak ngerti tentang product management pada saat itu. Nah, jadi ini langsung ke topik ya. Jadi, apa sih what product management really is? Kira-kira nih, menurut teman-teman, product management itu apa sih? Jadi, kira-kira apa yang teman-teman pertama kali pikirkan? Apa yang teman-teman punya di kepala ketika mendengar product management? Nah, teman-teman bisa nih coba pop-up answer di chatbox. Apa aja kira-kira ketika teman-teman pertama kali dengar tentang product management, yang ada di pikiran kepalanya teman-teman itu apa sih? Coba, boleh sharing? Apa sih kira-kira yang menurut teman-teman itu kebayang? Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar product management gitu ya? Boleh di chat, solving problem. Oke, ada yang bilang solving problem. Dari Romy bilang solving problem. Terus ada Dikia bilang solving user needs. Ini ada benang merahnya ya, sama-sama punya kata-kata solving. Ada lagi mungkin? Chance, a mini CEO of product. Oke, ini biasanya ya. Kirain jadi manager. Oke, menarik ya. Ini karena product manager itu ada kata-kata managernya ya. Jadi, itu pasti kayak, role-nya itu pasti kayak manager pada umumnya ya. Manager-manager misalnya kayak legal manager, accountant manager misalnya. Terus middleman of everyone. Oke, ini menarik. Ada jadi middleman of everyone. Oke. Build beautiful and useful product. Oke, oke. Bisa jadi. Define what facilitated how and articulate why. Menarik, menarik. Ini dari yang udah teman-teman bilang di chatbox. Itu ada beberapa, memang udah ini ya, udah menggambarkan beberapa skop dari product manager. Jadi, solving problem. Terus, middleman of everyone. Maksudnya everyone ini apa sih? Everyone tuh, disini yang dimaksud adalah stakeholders. Jadi, stakeholders dari product manager itu tuh cukup banyak ya. Jadi, dan itu multi-stakeholder gitu, cross-divisi juga. Oke, define what facilitated how and articulate why. Nah, ini juga merupakan gambaran yang tepat tentang product manager. Jadi, product manager itu, terutama nih why ya. Product manager itu adalah seseorang yang harus tahu tentang kenapa sih kita bikin produk itu. Kenapa sih kita harus ngerjain fitur itu dulu. Kenapa sih kita harus nge-build sih fitur A, fitur B gitu. Yang tahu kenapa itu adalah product manager gitu. So, it's important for a product manager to know why. Jadi, why itu bener-bener basic dari seorang product manager. Nah, biasanya kalau teman-teman cari di Google ya tentang apa sih product manager itu, paling banyak biasanya tuh keluar gambar ini nih, yang ada irisan antara UX, teknologi, dan bisnis. Dan product management itu di tengah-tengahnya. Nah, kebanyakan tuh seperti ini. Mungkin teman-teman ketika pertama kali melihat gambar ini, mikir bahwa, oh, portion antara UX, teknologi, dan bisnisnya ini pasti sama. Karena dia kan ada di tengah-tengah ya product management. Tapi pada implementasinya, ini based on my experience juga, apa yang setelah aku lihat di beberapa company, sebenarnya role dari product management itu cukup fluid ya in every company. Bahkan di dalam satu company sendiri pun, misalnya punya beberapa product manager, itu rolenya bisa jadi beda-beda. Jadi, bisa jadi antara misalnya teman-teman punya peer nih, sesama product manager, itu yang dikerjakan bisa jadi beda. Nah, pada implementasinya ya, seorang product manager itu tuh belum tentu ada di tengah-tengah. Belum tentu portion antara UX, teknologi, dan bisnisnya itu sama. Jadi, bisa jadi ada product manager yang cenderung ke tech. Ada product manager yang cenderung ke bisnis. Ada product manager yang cenderung ke UX. Jadi, product manager itu tuh nggak ideal nih, pasti di tengah-tengah nih, porsi antara UX, tech bisnisnya pasti sama, belum tentu. Depends on product yang dipegang apa, terus nature dari bisnis company-nya sendiri itu seperti apa, terus tergantung produk yang dipegang. Jadi, ini juga, in fact, product management itu unlike other positions. Jadi, berbeda dengan posisi lain, kayak misalnya accountant, terus mungkin legal, yang pekerjaannya di all companies, mostly itu pasti mirip-mirip lah, sama gitu ya, similar. Tapi kalau product management itu bener-bener masih satu position yang fluid. Jadi, mungkin teman-teman kalau yang udah pernah jadi product manager ya, terus punya teman yang product manager juga, pas mungkin sharing-sharing, kok yang aku kerjain sama yang dia kerjain ini beda ya, gitu. Jadi, itu tuh bisa terjadi, gitu, kalau di dunia product management. Ini aku lebih suka menjelaskan, kalau dari product manager itu tuh analoginya seperti traveling, karena aku kan suka traveling. Analoginya tuh kayak traveling, gitu. Jadi, bayangin company-nya tuh bilang bahwa, kita mau ke Surabaya nih, kita mau ke, ya misalnya kita mau ke Surabaya. Nah, ini itu sebenarnya yang paragraf pertama ini, itu serves as the analogy of problems, atau OKR yang ingin dicapai oleh si company-nya. Jadi, company yang bilang kayak, oh, kita mau ke Surabaya nih, oh, kita mau ke Bandung, oh, kita mau ke Bali, misalnya. Nah, product manager itu adalah yang melakukan istilahnya kayak observation, research, kira-kira, misalnya ini posisi kita lagi di Jakarta nih ya, product manager itu harus tahu posisi kita tuh sekarang ada di mana. Oh, sekarang kita ada di Jakarta. Oke, untuk dari Jakarta ke Surabaya itu kira-kira berapa, jaraknya berapa kilometer, terus resource yang kita punya itu apa aja sih, terus kita juga merancang gitu, ya istilahnya kayak kita yang planning gitu, kira-kira dengan resource yang kita punya sekarang, dan jarak sekian dari Jakarta ke Surabaya, ya itu kira-kira perjalanan seperti apa sih yang harus kita tempuh gitu. Apakah kita punya enough resource misalnya untuk pakai pesawat, atau mungkin pakai bus, untuk mungkin pakai kereta, atau mungkin bahkan hybrid maksudnya kayak, oke, kita dengan resource yang kita punya sekarang nih, kita bisa naik misalnya kayak naik kereta dari Jakarta ke Semarang dulu misalnya, nanti dari Semarang ke Surabaya naik pesawat, gitu, itu depends on the situation, the resource, terus company's financial, spilled situation juga, mungkin dari medannya juga gitu, medan itu maksudnya kayak kondisi jalannya, nah itu tuh yang dilakukan oleh product manager gitu, jadi this one itu serves as the analogy, what features or solutions yang dibuat to solve the problem based on various considerations, gitu. Jadi, hopefully dari analogi yang barusan teman-teman bisa kebayang ya, oh, sebenarnya role product manager itu seperti apa sih, gitu, nah aku biasanya suka menjelaskannya dengan analogi traveling. Oke, nah ini secara garis besar, product manager itu adalah orang yang identifies the customer need, the largest business objectives that a product or feature will fulfill, articulates what success looks like for a product, jadi product itu bisa dikatakan success itu tuh ketika apa sih situasi, dia mencapai situasi atau kondisi yang seperti apa, terus dia release a team to turn that vision into a reality. Jadi, product manager ini juga yang istilahnya, bukan orang yang secara teknis itu melaksanakan apa ya, kayak details, detailsnya, detailsnya teknisnya, tapi orang yang mengubah vision itu menjadi reality, jadi kayak someone that makes it happen, gitu. Nah, tadi kan ada yang bilang, kalau product manager itu dia, why, dia juga yang defines how-nya, gitu, nah, as a product manager itu kita harus banget menanyakan, why sih, kenapa, what are the problems worth solving, kenapa, kenapa problem yang ini yang harus kita solve sekarang, terus, kita juga nanya juga nih, what are the features or the products we should build to solve this problem, why, what are the features we need to build first, why, nah, ini yang punya jawaban why-nya itu adalah product manager. Nah, ini ada beberapa types of product manager yang ada, jadi kayak yang aku explain earlier, bahwa product manager itu tuh satu position yang masih very fluid, yang mana mungkin kan masing-masing dari satu company ke company yang lain, itu tuh role dan scope-nya pun juga bisa jadi berbeda antar product manager, gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa scope-nya, dan ada perbedaan juga based on nature of business-nya. Nah, di sini ada group product manager yang dia biasanya nge-handle customer experience, biasanya juga lebih, biasanya juga ada juga group product manager yang dia lebih banyak kerjain fitur untuk, misalnya marketing, gitu ya. Terus ada juga yang technical product manager, ini yang dia lebih ngomongin ke infrastruktur, itu juga ada yang seperti itu. Terus ini ada juga workflow atau operations product manager. Dia adalah product manager yang handle fitur-fitur, atau misalnya, atau kayak any kind of cases dari team operations, itu maksudnya team internal dari satu perusahaan, gitu. Jadi, dia yang nge-handle misalnya kayak dia ngebikin internal tools, dia ngebikin misalnya kayak mungkin satu company, dia punya ini ya, team lapangan, terus dia ngebikinin tools-tools yang dibutuhkan oleh team lapangannya, gitu. Nah, itu operations product manager. Terus ada juga data product manager, ini mungkin kayak di, contohnya di fintech ya, biasanya kan ada credit scoring, dibutuhkan credit scoring. Nah, itu biasanya product manager yang handle credit scoring, itu kan dia handling data points, modeling, dan lain-lain. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Product manager yang handle data ya. Nah, ada juga marketing product manager, ini kadang bisa dimasukin di growth, ada juga yang dia benar-benar fokus ke marketing, jadi fokusnya itu lebih banyak generating leads, gitu. Nah, ini ada juga marketing product manager. Terus, yang lainnya itu bisa dibedakan based on the nature of the business. Jadi, kayak dari bisnis yang B2B sama B2C, itu secara scope challenge-nya pun beda, gitu. Jadi, kalau B2B ini biasanya dia yang di SaaS, ya. Dia berhubungan dengan klien. Terus, kalau B2C ini dia berhubungan langsung dengan end user atau end customer, gitu. Jadi, teman-teman expect, kira-kira challenge-nya product manager itu apa sih? Nah, itu bisa jadi antar satu product manager dengan product manager yang lain itu beda. Nah, depends on area atau scope yang teman-teman pengen tuh mau kemana sih, gitu. Kira-kira di antar sekian banyak types of product manager, teman-teman tuh lebih sebenarnya ada preferensi kemana sih. Nah, itu juga teman-teman perlu tentu ini, kalau teman-teman mau shifting ke product manager, gitu. So, set your expectation that product management itu kind of broad, ya, luas, ya. Ini scopes of product managers itu dari satu fase strateginya. Terus, yang kedua, roadmap, kita bikin roadmap-nya. Terus, dari roadmap tersebut, kita detailing lagi nih. Jadi, backlog dan user story. Dan product analytics ini, of course, yang nggak boleh kita lupakan adalah analytics, analyzing the data, itu sama pentingnya dengan kita ngebikin satu, nge-ship satu product. Jadi, produk manager itu nggak cuma ship-ship product doang, gitu. Oh, ini release, release, release doang. Yang penting, release, yang penting, release. Tapi, kita lupa untuk measure impact-nya. Kita lupa untuk setup. Apa sih sebenarnya dengan dirilisnya fitur ini, itu nge-impact ke data apa sih, gitu. Nah, itu juga sebenarnya matrix itu sama pentingnya dengan kita nge-ship satu product. Jadi, nggak boleh dilupakan. Nah, ini di sini, produk strategi itu apa sih? Jadi, produk strategi itu lebih ke, kita ngomongin vision, ya. Kira-kira produk kita tuh mau dibawa ke mana sih, gitu, ke depannya. Nah, the one who has this vision is the product manager, gitu. Dan this vision drives the team. This vision drives the squad-nya, gitu. Nah, squad itu, ya mungkin kalau teman-teman cari, ya, biasanya, kalau di company itu, product manager itu biasanya type-u squad. Dia punya squad yang isinya itu UI-UX, terus ada engineers atau developer juga, ada QA, ada, biasanya juga ada UI-UX, ada UX researcher-nya juga biasanya, ya. Jadi, it also difference from one company to another. Jadi, intinya dalam satu squad itu ada cross-divisi yang membantu kita untuk make the vision into reality tadi, gitu. Nah, di sini, ya, the one who has the vision itu adalah product managernya. Terus, then, from the vision itu kita translate into the roadmap, gitu. Jadi, kira-kira nih, the roadmap for the next, for example, next one year, or next quarter, or next six months tuh apa sih, gitu. Nah, itu juga yang bikin adalah product manager. Dan roadmap itu panjangnya seberapa, maksudnya kayak berapa lama kita harus bikin frame dari roadmap itu, misalnya kayak apakah quarter, ataukah per tahun, itu juga depends on the business. Biasanya kalau company masih early stage, itu kan banyak banget nih perubahan, banyak banget kayak uncertainties, gitu. Nah, itu biasanya roadmap-nya itu harus direview in monthly, atau biasanya tuh kayak, ya, roadmap-nya tuh dibikin quarter atau enam bulan, dan itu harus direview per sebulan sekali, biasanya, gitu. Jadi, roadmap ini juga bukan satu dokumen yang, ini ya, teman-teman, bukan kayak, oh, aku udah bikin roadmap nih, terus yaudah, kita ngikutin ini aja, enggak, gitu. Jadi, biasanya, kalau, biasanya ya, umumnya kan kita pakai agile nih, nah. Di agile itu kita juga harus, kita kan dealing dengan banyak perubahan ya, jadi roadmap pun juga bukan satu dokumen yang, setelahnya one size fits all, maksudnya bukan dokumen yang, yang cuma, oh, yaudah, kita udah bikin, terus yaudah, kita ngikutin ini aja, enggak. Tapi juga roadmap itu kita perlu review in regular basis. Terus, produk backlog ini juga working list of things to be done, jadi, dari roadmap tadi ya, kita udah nentu ini fitur-fitur apa aja yang kita bikin for the next six months, misalnya. Nah, dari fitur-fitur tersebut, itu detail yang harus kita lakukan tuh apa-apa aja sih, nah, itu ada di produk backlog-nya, gitu. Jadi, dari produk backlog, itu kita juga define user story-nya, jadi kita bikin, misalkan kita bikin fitur voucher, misalnya. Nah, di fitur voucher itu, user bisa ngapain aja sih? Nah, itu nanti kita transfer jadi user stories. Terus, analytics ini, jadi once the product is launched, kita juga monitor its usage, analytics, and customer feedback. Betul, to look for areas of improvement. Jadi, gunanya di sini adalah kita tahu nih, apa yang mesti di-improve, atau misalnya kita juga melakukan assessment, whether or not this product itu solve the problem yang kita define di awal, enggak sih? Nah, ini juga nih, ini juga kayak gue bilang tadi ya, the role of the product manager tuh bisa jadi beda-beda nih, bahkan within the company, atau cross company juga bisa jadi beda. Nah, biasanya ini juga mungkin salah satu faktor yang teman-teman bisa pertimbangkan ketika teman-teman mau apply role product manager. Teman-teman juga harus assess the company fit. Jadi, teman-teman ngeliat juga tuh, di company tuh sebenarnya fit enggak sih dengan ekspektasi akan product management yang teman-teman pengen. Nah, di sini bedanya, kalau di early stage company, PM tuh biasanya lebih, kalau bahasanya tuh istilahnya itu palu-palu gada ya, jadi lebih banyak yang dikerjain, lebih broad scope yang dikerjain. Jadi, enggak cuma ngomongin discovery, enggak cuma ngomongin definition, enggak cuma ngomongin shipping product, tapi kadang PM ini juga responsible for pricing, marketing support, sales of the product, jadi benar-benar palu gada. Jadi, expect teman-teman akan ngerjain banyak hal di situ ya, termasuk di situ biasanya kalau di early stage company itu, itu biasanya itu masih belum ada kayak peran-peran yang detail, kayak misalnya Scrum Master tuh belum ada. Jadi, expect teman-teman juga akan menjadi Scrum Master juga di situ. Gitu sih. Dan di early stage company itu juga teman-teman harus comfortable with ambiguity. Jadi, ambiguity itu meaning that kita belum punya sesuatu yang jelas. Bahkan, in some early stage companies itu, OKR tuh belum ada matrix dari company sendiri tuh belum ada. So, expect something like that. Terus ada frequent changes juga, expect changes itu bakalan sering banget. Jadi, kita juga harus membiasakan diri di ambiguity dan frequent changes, sambil company-nya itu juga works towards product market fit and learns to operate at scale. Kalau yang mature, kalau company yang lebih mature, biasanya PM-nya itu udah punya scope yang lebih clear, lebih jelas, lebih produk yang dipegang itu tuh lebih spesifik. Dan biasanya juga kalau di company yang udah lebih mature itu, mereka udah punya spesifik resource untuk nge-handle tas-tas yang lebih detail. Kayak tadi, misalnya Scrum Master mereka udah ada sendiri yang nge-handle Scrum-nya. Terus, udah ada spesifik orang yang handle pricing, butuh market strategi. Bahkan ada yang misalnya nih, tadi kan di earlier stage bisa jadi kayak product manager-nya yang ngitungin marketing. Nah, di company yang lebih mature itu biasanya udah ada sendiri nih. Bahkan mereka udah punya product marketing manager. Jadi, bener-bener PM-nya ini fokus ke product vision, terus juga fokus ke roadmap. Jadi, bener-bener yang scope-nya si product manager. And they are likely to be part of the larger team of product managers. Nah, biasanya di company yang lebih mature itu, product managernya secara organisasi itu udah cukup besar. Jadi, product managernya sendiri tuh ada banyak biasanya. Kalau di earlier stage, itu teman-teman expect PM itu bisa jadi cuma satu, cuma dua. Jadi, bayangin teman-teman kalau di early stage itu, kelebihannya sebenarnya teman-teman bisa explore banyak, bisa lakukan banyak eksperimen. Nah, kalau di company yang lebih mature, itu udah structured biasanya. Udah lebih structured, dan teman-teman udah bisa lebih fokus ke product management-nya. Jadi, bagian di product management-nya nggak nge-handle yang lain-lain. Nah, kalau di earlier stage, teman-teman mungkin kalau teman-teman pengen kayak explore, misalnya teman-teman pengen bener-bener jadi orang yang bisa dibilang, misalnya bisa ngitungin dari segi marketingnya, teman-teman punya passion di handle cross division, itu teman-teman bisa go for the earlier stage. Tapi teman-teman kalau misalnya bener-bener mau fokus ke product vision, lebih suka nge-handle roadmap, dan suka sesuatu yang udah ter-define, karena company yang lebih mature ini kan biasanya dia udah punya target yang jelas, dia udah punya matrix yang jelas. Nah, teman-teman kalau prefer di lingkungannya seperti itu, then you can go to the mature, more mature company. Nah, ini tadi ya, di awal juga sempat disenggol sedikit, apakah product manager itu sama nggak sih sama product owner? Aren't they same? What's the difference? Mungkin ada teman-teman yang, aku ngeliat ini ada beberapa vacancy, yaitu kan ada product owner, nah itu tuh sebenarnya sama nggak sih sama dengan product manager? Nah, sebenarnya jawabannya gini, product manager itu biasanya adalah product owner. Jadi, product manager itu sudah kebanyakan itu pasti adalah product owner. Jadi, product owner sendiri itu sebenarnya merupakan satu role dalam agile, di mana dia itu tuh yang bertanggung jawab akan satu product. Nah, kalau product manager itu skopnya lebih luas lagi, beyond product owner. Jadi, sebenarnya product owner ini tuh dia, jadi gini, kalau dia itu adalah role di agile, siapapun sebenarnya bisa jadi product owner, sebenarnya ya, nggak harus product manager. Jadi, bisa jadi nih, misalnya teman-teman ada satu produk di infrastruktur, tapi di situ tuh nggak masuk ke squad yang manapun, nggak masuk squad mana-mana gitu ya. Terus yang ini harus dimasukin ke squad mana dong, siapa yang harus pegang product manager, siapa yang harus pegang gitu. Nah, jawabannya adalah, yang bisa jadi product owner dari produk tersebut, ya sebenarnya bisa siapa aja, bisa jadi kayak lead engineer-nya misalnya. Ya, karena dia lebih tahu tentang infrastruktur, dia lebih tahu tentang this particular product, ya dia nggak apa-apa jadi product owner-nya. Jadi, basically, product owner ini adalah roles di agile. Jadi, product manager itu sudah hampir pasti merupakan product owner. Tapi, apakah product owner itu harus product manager? Nggak harus jawabannya. Jadi, sebenarnya product owner itu karena dia role di agile, dia itu bisa jadi siapa aja dalam tim agile tersebut, nggak harus product manager. Tapi, biasanya product manager itu sudah hampir pasti merupakan product owner. Nah, case kayak gini tuh, kemarin pas di ini ya, TaniFan, TaniFan itu kan kita ngepisahin squad-nya based on usernya. Ada borower, squad borower untuk petaninya, ada squad untuk lender. Lalu, ada kasus di mana kita harus ngebikin satu infrastruktur ya waktu itu. Nah, infrastruktur ini tuh nggak jatuh di squad manapun. Nggak jatuh di squad-nya squad manapun. Jadi, itu boleh product owner-nya adalah dari tim engineer sendiri. Atau misalnya kayak lead engineer-nya atau engineering manager-nya yang jadi product owner-nya. Jadi, nggak harus dipaksain, oh ini harus dipaksain masuk ke squad yang ini. Nggak harus jawabannya. Jadi, ya itu tadi. Hopefully, menjawab ya kebayang ya teman-teman. Jadi, product owner itu basically a role in agile team. Jadi, mostly one of responsibility-nya product manager itu adalah jadi product owner. Tapi, not all product owner should be product master. Pasti adalah product manager. Nah, ini most of startup in Indonesia ya. Product manager is the product owner biasanya. Nah, ini antara product manager sama project manager. Mereka sama. Apa bedanya gitu ya teman-teman? Kalau bingung ya. Bedanya sama project manager apa? Nah, di sini tuh ada bedanya ya. Jadi, kalau teman-teman tahu, salah satu skill yang harus dipunya oleh product manager itu kok adalah project management. Terus, bedanya apa sama project manager? Nah, project manager itu dia lebih orientasinya kepada project. Jadi, di sini disebutkan ya, dia adalah COO of the project. Dan fokusnya itu lebih ke team, resource, scope, time, cost, terus alokasi ini yang ngerjain siapa, terus kira-kira ini estimasinya berapa lama. Nah, itu biasanya project manager. Jadi, dia yang create project plan, timelines, and budget. Terus, biasanya yang melakukan communication to the internal stakeholders, yang ngegerakin timnya, itu adalah project manager. Make sure team has the right tools and infrastructure. Jadi, dia benar-benar orang yang fokus gimana caranya project ini tuh jalan, project ini tuh selesai. Jadi, itu project manager. Terus, product manager sendiri, tadi kan ada yang bilang ya, CEO dalam tanda kutip of the product. Jadi, maksudnya adalah orang yang tadi yang punya vision-nya, terus tahu plan-nya nanti seperti apa, mau bikin fitur apa aja, produk apa aja yang mau dibikin, gitu. Terus, dia tuh fokusnya lebih ke customer, user focus, dan tadi ya combining with the business focus as well. Terus juga lebih, fokusnya lebih kepada strategi and roadmap di sini. Jadi, bedanya adalah project manager. Tadi kan dia fokusnya lebih ke projectnya. How to get this project done, gitu. Jadi, dia yang ngegerakin timnya, tim internalnya itu, maksudnya tim internalnya dalam artian squad-nya tadi ya, kita punya squad, nah itu gimana caranya proyek ini selesai, dan apa sih yang dibutuhkan oleh si squad itu untuk bisa ngerjain ini, ngerjain si proyek ini, gitu. Nah, itu project manager fokusnya ke situ. Kalau product manager ini, sebenarnya fokusnya lebih ke more into strategy, roadmap, terus juga discovery, gitu ya, creating hypothesis, itu tuh lebih ke skopnya product manager, gitu. Nah, terus kalau teman-teman bilang, loh, aku juga fokusnya seperti itu, yang tadi ya di project manager itu juga aku responsibel ke situ loh, Kak, padahal aku juga, padahal aku tuh product manager. Jawabannya ya bisa, bisa jadi karena, gen, salah satu skill yang dipunya oleh project, eh, product manager, itu adalah project management, gitu. So, expect juga teman-teman akan melakukan hal yang ada di project manager, terutama di startup yang masih early stage, gitu. Jadi, biasanya, kalau teman-teman ada di company yang masih earlier stage, ya, itu teman-teman juga akan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh si project manager tadi, karena biasanya di earlier stage companies, itu belum ada orang yang spesifik nge-handle, kayak tadi ya, belum ada orang yang spesifik nge-handle hal-hal yang detail. Biasanya, kebanyakan masih belum punya yang namanya project manager, gitu. Jadi, based on of my experience juga, itu yang di-hire duluan, biasanya itu product manager dulu, gitu. Baru nanti setelah timnya makin gede, secara size company makin gede, baru nge-hire project manager, gitu. Jadi, kan product manager ini, ini ya kalau teman-teman juga sempat research, gitu ya, product manager ini merupakan jack of all trades, gitu. Jadi, product manager ini juga expect bisa jadi product owner, juga bisa jadi project manager, gitu. Jadi, untuk earlier stage company, expect teman-teman juga akan mengerjakan yang dilakukan oleh project manager. Jadi, teman-teman juga expect stage manager, teman-teman tuh tanya ya, kayak, oh ini kira-kira berapa lama nih selesai fitur ini, gitu, ke teman-teman yang product manager, gitu. Jadi, itu perbedaannya, terus ini yang dilakukan oleh product manager, ini ya life cycle-nya dari awal, ya, innovation. Innovation ini lebih ke ideation tadi ya, discovery, produk apa yang harus kita buat, masalah apa nih yang harus dipecahin, gitu. Terus, fokus company tuh ke depan mau ngapain sih, gitu. Dan, kita harus membuat strategi yang seperti apa, visi yang seperti apa. Terus, analysis ya, analysis ini valid market needs, terus juga right requirements, terus development ini lebih, sebenarnya lebih ke engineers, tapi kita juga istilahnya kayak oversee the development, kita juga harus tahu perkembangan dari fitur yang di-develop itu seperti apa sih. Terus, ada go to market, terus juga sampai yang terakhir ada tadi ya performance tracking, ada ngomongin masalah analysis, ngomongin product analytics, nah, itu juga di akhir nanti kita juga responsible for improvement, kira-kira apa sih improvement yang harus dilakukan. Terus, ini skills yang digunakan. Biasanya ya, ini umumnya, ini, these are the general skills. Yang pertama, pasti communication skill. Kenapa? Karena stakeholder-nya tadi disebutkan, ada banyak ya, dan itu cross-functional. Jadi, cross-functional tuh maksudnya, kayak stakeholder-nya teman-teman itu bisa jadi dari operations, ada dari team marketing, finance, ada dari legal, macem-macem. Dengan background mereka yang macem-macem, dan capacity, capability mereka yang juga beragam. Jadi, teman-teman di-expect juga untuk punya communication skill yang baik, nggak cuma dalam artian, oh, teman-teman harus ini nih, regular meeting gitu kan, regular update sama mereka, harus update mereka terus. Nggak cuma itu. Tapi juga, gimana teman-teman bisa menyesuaikan dengan stakeholder tersebut. Gimana caranya teman-teman menjelaskan fitur atau produk yang teman-teman lagi buat gitu ya, itu tuh progresnya seperti apa sih, atau misalnya result-nya seperti apa, dalam bahasa yang juga mudah dimengerti sama mereka gitu. Jadi, ini juga salah satu tantangan jadi product manager ya. Gimana caranya kita itu menyampaikan, misalnya ini kayak progress fitur, atau misalnya kayak ada satu bottleneck, atau misalnya kayak ada satu obstacle ke stakeholder gitu. Karena teman-teman kan stakeholder-nya bisa jadi kayak team CS gitu. Nggak mungkin kan kita ke team CS ngomongin, oh ya ini API kita lagi gini, mereka pasti bingung gitu kan. Nah, makanya itu juga diperlukan skill juga nih, untuk kita bisa menyesuaikan bahasa, menyesuaikan penyampaian kita dengan siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Karena stakeholder-nya itu juga beda-beda gitu ya, background-nya. Terus analytical skill, ya tadi ya karena kita nggak cuma shipping product, perlu juga kita harus analyze the feature gitu. nggak cuma feature, tapi juga bisnisnya ya. Analyzing kebutuhan bisnis juga termasuk di analytical skill. Terus organizational skill, terus juga ada prioritization skill, jadi mana duluan yang harus dikerjain. Critical thinking, ini juga perlu. Jadi critical thinking itu, as a product manager, we have to be critic. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang misalnya kayak kurang-kurang bagus, kurang baik, ada mungkin kayak measurement yang kurang, atau matrix yang kurang-kurang bagus gitu ya, atau performance kita decreasing, kita juga harus kritis gitu. Oh ini kita ada masalah di sini, solusinya kira-kira gimana gitu kan. Let's discuss gitu. Atau misalnya teman-teman udah punya nih, kalau kita bikin kayak gini gimana gitu. Nah, itu juga diperlukan as a product manager. Terus ada juga business acumen, tadi ya harus assess dulu nih dari awal, kebicaraan bisnis itu apa gitu. Terus juga harus punya knowledge yang di bidang bisnis juga. Terus ada stakeholder management, tadi juga salah satunya adalah kita juga harus bisa manage ekspektasinya stakeholders. Terus project management, tadi juga udah aku jelasin ya sebelumnya, kita harus punya skill project management juga, as a product manager. Leadership, ini product manager itu kan biasanya kita di-assign squad, dan kita harus, dan umumnya kita juga, we're not necessarily adalah orang yang punya otoritas di squad tersebut, tapi kita juga harus bisa, apa ya, kita as a product manager itu di-expect untuk bisa manage squad. Jadi that's why kita harus punya leadership skill. Crisis management ini juga penting, jadi crisis management ini contohnya, misal teman-teman, oh ini pengalaman aku pribadi ya, jadi aku pernah di-demo sama user gitu ya, di-demo gitu kan, nah itu gimana caranya as a product manager kita itu dengan tekanan, dengan high pressure, dan dengan kadang waktu yang nggak banyak, kita harus mikir gimana caranya kita menurunkan damage, atau menurunkan dampak dari satu crisis. gimana kita menyelamatkan, gimana kita menyelamatkan, apa ya, kayak BAU lah ya, business as usualnya gitu, gimana caranya kita, misalnya nih, kalau teman-teman ngeliat, banyak kan produk itu di-demo sama, misalnya kayak Gojet dulu kan pernah di-demo sama, driver gitu, kita as a product manager juga harus punya crisis management, in a sense, gimana sih kita untuk meminimalisir, friction, meminimalisir kerugian, dengan waktu yang cepat gitu ya, dengan waktu yang cepat gitu ya, itu juga harus diperlukan as a product manager. Terus lanjut ya, ini challenge-nya nih, tadi selain yang aku udah sampaikan, ini ada beberapa challenge as a product manager, cross stakeholder, management ini juga ya, nggak cuma communication, tapi juga managing their expectation, jadi teman-teman juga harus tahu nih, misalnya si stakeholder ini, dia itu motivation-nya apa, dia goal-nya apa, terus stakeholder yang lain misalnya, dia itu motivation-nya apa, plan-nya mau kayak gimana gitu, karena penting teman-teman punya, istilahnya kayak ego view juga, supaya teman-teman bisa menentukan mana yang perlu dikerjain duluan, based on the motivation gitu, selain itu juga teman-teman, dengan mengetahui motivation yang masing-masing stakeholder, teman-teman juga bisa gaming trust dari stakeholder, karena penting as a product manager, kita harus game trust, jadi harus mendapatkan kepercayaan dulu dari stakeholder-nya nih, terus ada multidisciplinary approach, jadi di sini maksudnya adalah, in some companies, product manager itu nggak cuma handle bagian tech-nya aja ya, tapi juga kadang operational-nya juga, maksudnya dalam artian gini, ada beberapa company yang nggak fokus ke cuma teknologi, maksudnya kayak dalam memecahkan satu problem-nya mereka itu, nggak harus dengan teknologi, nggak harus di-develop something gitu, bisa jadi dibikin satu solution yang versi manual-nya dulu, versi operational-nya dulu, jadi kita juga harus bisa, apa ya, kayak approach-nya itu nggak cuma teknologi doang nih, gimana kalau misalnya kita handle-nya pakai operational-nya dulu, karena mungkin secara resource teknologi, kita nggak memadai, nggak memencukupi gitu, jadi gimana kalau kita bikin yang versi manual-nya dulu nih, nah kira-kira desainnya itu seperti apa sih, gitu. Terus responsibility without authority, nah ini juga sebenarnya kalau teman-teman ini ya tadi ya, oh produk itu adalah CEO, eh mini-CEO gitu ya, atau dia adalah CEO of the product gitu, sebenarnya CEO sendiri itu lebih mencakup kepada skopnya ya tadi ya, dia punya stakeholder yang banyak, dia harus bisa manage stakeholders, dan dia juga punya, dia adalah jack of all trades gitu, yang mana itu sebenarnya juga biasanya dipunya oleh CEO, dan product manager juga adalah orang yang bikin vision. Again, itu salah satu yang biasanya dikerjakan oleh CEO ya, tapi apakah PM itu punya otoritas yang seperti CEO? Nggak juga, gitu. Jadi most likely PM itu tuh nggak punya satu otoritas, misalnya nih kayak, contohnya ya, misalnya kayak legal atau finance manager, itu kan ketok palunya itu pasti di mereka, mereka yang pasti, yang mereka itu, mereka adalah orang yang bikin decision, gitu. Tapi kalau as a product manager, kita nggak punya otoritas seperti itu, karena as a product manager tadi ya, kita punya stakeholder yang banyak, yang istilahnya kayak juga cross division, yang mana masing-masing division itu yang dia punya keputusannya sebenarnya, dia yang punya ketok palunya gitu, bukan product manager, gitu. Lalu gimana dong kita as a product manager? That's why kita, karena kita punya responsibility yang besar tanpa authority, as a product manager, kita harus punya skill yang namanya negotiation, gitu. Kita punya persuasive kita, gimana cara kita mempersuade orang, gitu. Entah mungkin dari, tadi ya salah satunya adalah teman-teman bisa tadi ya, gain trust dulu ke stakeholder-nya. Terus juga salah satu cara yang mudah untuk kita nge-educate user, itu adalah dengan data, gitu. Jadi, that's why teman-teman banyak denger nih, product manager itu harus data-driven. This is why, gitu. Inilah mengapa, gitu. Karena kita punya responsibility yang besar tanpa authority. Terus yang keempat, itu not saying yes to anything. Ini not saying yes to anything. Ya, contradictive sebenarnya nggak juga. Jadi, that's why tadi kita harus punya satu skill yang namanya negotiation, gitu. Jadi, kita punya responsibility nih untuk make a product happen, tapi kita tidak punya kayak keputusan, oh, ini produk ini harus jadi, harus ini yang kita kerjakan. Enggak. Again, the considerations yang kita pertimbangkan ketika kita bikin roadmap, ketika kita bikin satu prioritization, itu kan banyak. This is why, gitu. Kenapa kita nggak yang kayak terserah product manager aja, mau bikin fitur apa aja, gitu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis saat itu. Kita harus mempertimbangkan juga kebutuhan dari stakeholder-stakeholder lain, yang tadi yang banyak itu, ya. Yang dia juga cross-functional juga, gitu. Jadi, teman-teman expect ketika jadi product manager itu, tadi ada yang bilang di awal, middleman of everyone. That is correct, actually. Karena teman-teman di situ berada di tengah-tengah di antara stakeholders, gitu. Di antara stakeholders-stakeholders yang lain. Sehingga teman-teman sebenarnya nggak punya otoritas untuk yang kayak uni. Kita harus bikin fitur A, B, C, D dari teman-teman sendiri. Tapi teman-teman harus mempertimbangkan dari stakeholder yang lain juga, gitu. Jadi, bedanya kalau teman-teman punya otoritas nih, teman-teman kan udah bisa ketok palu, kan. Dengan cuma mempertimbangkan dari teman-teman sendiri, gitu, kan. Teman-teman yang memiliki decision. Bener-bener decision itu cuma di teman-teman doang. Nah, kalau product manager itu sebenarnya nggak. Jadi, ada banyak yang harus dipertimbangkan, dan teman-teman juga di sini dibutuhkan skill untuk negosiat, gitu, ke stakeholder-nya. Yang keempat, ini salah satu yang paling besar, ya, challenge-nya adalah not saying yes to anything. Jadi, salah satu challenge-nya dari product manager itu, kita harus bisa, istilahnya, mempertimbangkan. Tadi kan kita harus bisa mempertimbangkan ya, mana yang harus kita kerjain duluan. Jadi, kita kadang kalau ada stakeholder yang request, eh, aku butuh fitur ini doang, fitur ini. Kita butuh fitur A nih buat ngerjain di divisinya, dia, gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita nggak langsung kayak, oh, iya, ya, nanti kita bikinin, gitu. Tapi, kita harus assess itu dulu, gitu. Biasanya sih kalau aku, aku balang bilang, oh, gitu ya, oh, ini kira-kira masalahnya apa? Oh, problem dari dia itu apa? Jadi, kita gali dulu nih problem dari dia apa, supaya kita juga bisa punya view tentang masalah yang dihadapin. Dan biasanya nih stakeholder itu, dia came up with the solutions, gitu. Oh, aku mau dibikinin fitur ini dong. aku mau dibikinin fitur ini. Padahal kadang-kadang masalahnya dia itu tuh belum tentu harus dibikinin fitur yang tadi. Bisa jadi, sebenarnya tuh, solusinya tuh something else, gitu. Jadi, again, as a product manager itu, kita harus tanya ya, why, kenapa, kenapa mau dibikinin fitur ini, gitu. Jadi, kita harus lebih tahu tentang problemnya, rather than the solution yang di-came up sama stakeholder tadi, gitu. Terus, develop a tick skin, ini karena tadi ya, karena tadi kita nggak saying yes to everyone, sometimes kita nggak bisa menyenangkan stakeholder itu 100%, semuanya nggak bisa, gitu. Jadi, bisa jadi ada stakeholder yang kayak, mungkin kayak masih, apa ya, nggak semuanya tuh bisa 100% senang, gitu. Karena tadi kan kita nggak saying yes, dan biasanya kan stakeholder ini pengennya automate, semua automated, dan semuanya tuh ideal, gitu. Nah, the thing is that we cannot make everything ideal 100% for every stakeholders. So, we have to develop a tick skin, sih. Ini aku langsung jam aja ya. Tadi stakeholder, salah satu responsibility dari product manager, dan ini adalah stakeholders yang biasanya di-handle oleh product manager. Nggak semuanya, nggak. Tapi cuma ini tuh the general ones yang biasanya di-handle oleh product manager. Jadi, ada C-levels, developers, designer, marketing team, operation, investor, business and build team, gitu. Again, yang perlu teman-teman catat ya, di sini masing-masing stakeholder ini tuh punya background, motivation yang beda, motivation yang beda, capacity, capability juga beda, gitu. Aku ceritanya, kayaknya ada yang nanya juga, ya. sorry, sorry. Okay, how did I end up choosing product management? Jadi, aku sebenarnya kan di business analyst, gitu. Well, while I was a business analyst back then, I also did some of product management tasks as well, gitu. Jadi, aku juga juggling, gitu ya. Business analyst juga iya, product manager juga iya, gitu. Nah, there is this point where aku pengen melakukan satu innovation. Aku tuh punya passion di bidang, ini ya, kayak user behavior, gitu. Kayak lebih ke human behavior, gitu ya. Aku pengen kayak doing experiments, gitu. Pengen bikin fitur, dan pengen juga kayak kira-kira fitur apa sih yang bisa, istilahnya kayak scale up, gitu ya. Fitur apa yang bisa scale up, gitu ya. Terutama untuk grassroots, gitu. business analyst doesn't accommodate that needs, gitu. Jadi, that's why aku move ke product management, gitu. Karena aku suka banget, nih, misalnya nih melihat satu masalah, gitu ya. I want to know, I want to discover the problem, and I want to do the experiments, creating the features, gitu. Terus, lebih dekat ke user juga, gitu. Karena kalau waktu itu kan di business analyst, kan kita lebih ngomongin ke report, terus juga ngomongin lebih ke business side, ya. jarang-jarang touchpoint-nya itu dengan user, gitu. Nah, as a product manager, kita kan banyak touchpoint dengan user juga, handling the stakeholders, terus juga kita get the chance to make features, the product, dan kita melihat sendiri bahwa apa sih yang perlu diimprove dari produk itu, creating the vision, nah, itu for me, that's, apa ya, excited me a lot, gitu. Jadi, aku sendiri, karena basicnya suka, ini ya, ngomongin tentang innovation, fashion, gitu. Jadi, itu ada di product management. Jadi, teman-teman di sini mungkin udah cari tahu tentang product manager itu secara jobnya seperti apa, terus tantangannya tadi apa aja, terus juga, teman-teman mungkin kayak ada yang, oh, ya, soalnya product manager itu, product manager itu, denger-dengar ini ya, secara salary-nya itu tinggi ya, gitu. But beyond all that, beyond the description, beyond the responsibility, beyond the salary tadi ya, apa sih yang dari diri teman-teman itu yang pengen teman-teman pembangin sebenarnya? Nah, tadi kan aku udah menjelaskan ya, scope, role-nya product manager, tantangannya seperti apa. Nah, itu kira-kira ada, ini nggak sih, ada connect nggak sih dengan apa yang teman-teman cari, apa yang teman-teman pengen develop, dari diri teman-teman sendiri, gitu. Jadi, things to prepare, mungkin teman-teman harus, ini juga ya, envision nih, career aspiration-nya ke depan itu seperti apa sih. Nah, dari career aspiration itu, kira-kira dari teman-teman sendiri itu, skill apa yang perlu di-develop, gitu. Terus teman-teman cari, di product management itu bisa, accommodate itu nggak sih, gitu. Terus try to analyze problems, talk to users, gitu. Jadi, lebih banyak ngomongin kayak analisis, menganalisis sama salah, terus juga banyak talk to users juga, terus practice PM interviews, terus juga just go for it. Jadi, teman-teman kalau misalnya, kemarin kok ada, ada ditanya juga nih sama salah satu orang, apa sih, kira-kira, training apa sih yang harus di, atau misalnya kayak satu, apa ya, kayak sertifikasi, sertifikasi apa sih yang harus kita, ini dulu sebelum jadi product manager. Nah, kalau saranku sih sebenarnya, just go for it first, gitu. Karena gini, teman-teman akan mengambil banyak cases, gitu, ketika jadi product manager. Dan teman-teman sebenarnya akan learn by doing, gitu, dari case-case tersebut, gitu. So, I think this is the recommended book. Kalau teman-teman, ini yang udah aku baca sih, dan ini mau.